Intro Ini tempat pembuangan sampah di Nepal Nanti sampah itu mereka bawa ke tempat lain dan ya diberesin Ini lagi di sekolahan yang di Nepal dan gurunya lagi jelasin sesuatu Dan kita tidak ngerti apa-apa karena pakai bahasa Nepal Ini tempat NGO yang namanya Food for Life Dan disini yang mereka buat makanan untuk anak-anak Ini tempat mereka masak-masak untuk anak-anak sekolah Dan di satu hari mereka masak untuk 1.600 anak-anak Dan ini temanku lagi bantu-bantu Ok, namaste. Ini Ashish Mool dari Food for Life Nepal I'm the program manager here currently Actually, this is the midday meal program We are doing at 11 schools For 1.600 children every day This midday meal program Is believed to bring One meal brings thousands of children to school So we encourage the children to come to school every day We want to give them good food, cooked food So that it helps them in their education Because children, they are the pillars of our nation And we want to make this pillar strong for a better Nepal They say education is the backbone of development So we want to really support this wonderful program Through the midday meal Thank you Mereka organisasinya membagikan makanan-makanan ke murid-murid Tapi untuk yang benar-benar tidak mampu Ini makanan yang telah dibuat dan bakalan dibagi-bagi ke anak-anak Dan satu kaleng bisa untuk 92 murid katanya Ini mereka lagi belajar di dalam kelas Ini mereka lagi antri mau ngambil makanan Saya akan menginalkanuche Tunggul Mereka beberu Saya lekker Saya 길gai Saya lebih baik Ini lagi ngasih makan Ke anak-anak Makanannya kelihatannya enak banget Ini mereka sekarang lagi makan Di dalam kelas Belum 5 menit Udah ada yang selesai makan Ini kita lagi ngambil sampah Ini Naga Kami ngambil disfrutuk Selamat se Então tidak Aku sekarang lagi di rumah temen orang Nepal Dan aku dikasih makan Ini anaknya Namanya Saki Ini papanya Namanya Istrinya Ini anaknya namanya Sakura Terus aku dikasih makan Nasi sama sop kare Sama kare Dan aku makannya dikit Karena aku udah terlalu kenyang Ini kita lagi mau makan Makan malam Dan dia itu pesan steak Dan Dan apa Asapnya Sangat banyak Aku makan ini Kentang Kentangnya Sekitar 80 rupiah Itu sekitar Berapa ya Sekitar 8000 rupiahan lah Ini aku lagi Mau makan sama temen-temen Jadi Aku kenalin Temen-temenku ya S-H-U S-H-U Alkin Okay selamat menikmati terima kasih ini sekarang kita lagi di hotel yang sangat bersih temanku lagi main catur sendirian ini Mao dan itu Hiroki sama Chuu Chuu ini lagi di rumah rumah homestay dan kita dipersembahkan banyak makanan dan karaoke kita sekarang lagi kumpul-kumpul dan aku eh kita dikasih wine jadinya wajahku jadinya sangat merah ini aku lagi dikasih coba pakai pakaian Nepal namanya sari dan ini yang ada di wajahku namanya tika ini lagi session foto dia karena matanya sipit disuruh buka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow Hai semuanya, aku sekarang lagi di KFC di Nepal, di dalam mall terus aku pesen cheesy crunch kayaknya namanya, terus ini isinya kayak semacam pattynya itu kayak kentang dan keju dan agak pedas dan untungnya ada yang menu vegetariannya lumayan banyak jadi aku sangat senang dan ini kayaknya burger yang paling enak yang pernah aku makan deh, agak pedas-pedas gitu pokoknya enaknya setengah mati Hai semuanya, hari ini aku makan di KFC lagi untuk hari keduanya dan aku pesan ini ada kayak rice bowl sama veggie strips, ini kayak gorengannya itu vegetarian gitu dan nasinya itu kayak rasa agak ada rasa kare-karenya gitu dan pokoknya enak banget pokoknya aku rasa aku bisa makan KFC mungkin tiap hari deh kalau disini Oh my name is you You Good Great Hahaha 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 Halo semuanya, hari ini aku mau pulang balik ke Jepang dan aku lagi nungguin pesawat tapi pesawatnya lagi delay 3 jam hmmm ya oke oke aku mau pulang ya, dadah Andori Ini aku mau boarding Tai RWS pulang ke Jepang PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3